Pendekar gelandangan jelit enam. Bila seseorang sudah dua hari semalam tidak makan apa-apa, mungkinkah ia tidak merasa lapar? Ia tidak lapar karena itulah sisa makanan terakhir yang mereka miliki, justru karena mereka lebih membutuhkan kekuatan daripada dirinya sendiri. Lo Biao Chu mendongakan kepalanya memandang gadis itu, kemudian sambil menahan linangan air matanya, ia berbisik, perutku agak kurang beres, tak akan muat untuk makan sebanyak ini, mari kita makan seorang setengah apakah tak boleh kalau aku tidak makan? Tanya si boneka sambil menahan linangan air matanya. Tidak. Tidak boleh baru saja Lo Biao Chu akan membagi bakpao itu menjadi dua bagian, tiba-tiba Akit bangkit berdiri lalu berkata, kuah daging ini untuk si boneka tidak boleh, itu bagianmu, teriak Lo Biao Chu segera dengan suara lantang. Tapi Akit tidak ambil peduli, ia berlalu dari ruangan itu dengan langkah lebar. Si boneka segera maju sambil menarik tangannya. Hei, kau hendak pergi kemana keluar rumah untuk makan, jawab Akit. Di rumah masih ada makanan, mengapa kau harus makan di tempat luar ya, karena aku tak ingin makan bakpao boneka menatapnya tajam-tajam. Kalau tak ingin makan bakpao, lantas ingin makan apa? Bukankah ingin makan kepalan baja Akit membungkam dalam seribu bahasa? Akhirnya air mati si boneka jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya, dengan lembut ia berkata, Aku dapat memahami maksud hatimu, bila waktu terus menerus diulur seperti ini, maka akhirnya kita akan lebih menderita. Aku saja tidak tahan apalagi kau, akan tetapi seperti hujan grimis air matanya jatuh bercucuran, dengan pedih katanya lagi, akan tetapi kau harus tahu, semua orang di kota ini adalah orang mereka, buat apa kau mesti pergi menghantar kematianmu sekalipun harus menghantar kematian, hal itu jauh lebih baik daripada menunggu kematian di sini. Bab 7. Orang yang nekat Malam itu amat terang. Betapapun indahnya suasana malam, dalam pandangan orang yang sedang suram, keadaan tersebut tetap terasa menyuramkan. Angin musim gugur menghembus kencang, seorang nyonya penjual gula-gula dengan kepala dibungkus kain hijau dan baju menutupi tengkuknya sedang menjajakan dagangannya di lorong itu. Di mulut lorong sana terdapat pula seorang peminta-minta buta yang sedang duduk di sudut tembok sambil menggigil kedinginan. Akit berjalan menghampiri perempuan itu, lalu sambil berhenti tegurnya, apa yang kau jajakan gula-gula kacang kapri, gula-gula kapri yang manis lagi wangi, 25 renc uang tembaga untuk satu katinya, jawab perempuan itu. Eh, tidak mahal kau ingin membeli berapa kati 100 kati tapi aku hanya membawa paling banyak belasan kati kalau ditambah kau, maka jumlahnya akan mencapai 100 kati. Akanku beli gula-gula itu berikut kau juga dengan ketakutan perempuan itu menyusut mundur ke belakang, kemudian sambil tertawa paksa karanya, Aku hanya menjual gula-gula kacang kapri, orangnya tidak ikut dijual tapi aku bersikeras akan membelinya sambil berkata tiba-tiba ia turun tangan mencengkeram orang itu sambil menyingkap gaunnya. Tolong, tolong, ada penyamun, ada orang hendak menggagai diriku, jerit perempuan itu dengan panik. Tapi teriakan tersebut tidak dibiarkan berlangsung lebih lanjut, sebab dagunya tahu-tahu sudah dijepit orang sekeras-kerasnya. HMMM. Kalaukah seorang perempuan kenapa bisa tumbuh jenggot, tegur akit dengan ketus? Betul juga perkataan itu, meski dagunya bersih tapi masih ada bekas-bekas jenggot yang tidak merata. Aku lihat kau pasti adalah seorang gila, semua orang gila sudah sepantasnya kalau digebuk sampai mampus, kata akit lebih jauh. Sekuat tenaga orang itu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan suara tergagap, Aku, aku bukan orang gila, aku tidak gila kalau kau tidak gila, Kenapa menjajakan gula-gula kacang kapri di tempat semacam ini, daerah di sekitar lorong ini hanya ada manusia-manusia miskin yang untuk makam pun susah, Siapa yang akan membeli gula-gula mahal seperti itu mula-mula orang itu tertegun, kemudian dari balik matanya memancarkan sinar ngeri dan ketakutan. Seandainya kau tidak ingin ku gebuk sampai mampus, lebih baik mengaku saja secara terus terang, Siapa yang suruh kau datang kemari belum sempat orang itu buka suaranya, Peminta-minta buta yang semula berjongkok di ujung tembok sambil menggigil kedinginan itu mendadak melompat bangun lalu kabur mengambil langkah seribu dari situ, Orang-orang miskin di sekitar lorong itu pun saking miskinnya tak mampu mengisi perut sendiri, Kalau bukan tiada penyakit, tak nanti ada peminta-minta yang mendatangi tempat itu. Akit segera tertawa dingin, kembali tanyanya, Kini rekanmu telah melarikan diri, Kalau kau masih juga tak mau mengaku secara terus terang, Bila sampai digebuk mampus di tempat ini seperti seekor anjing liar, Mungkin orang yang membereskan jenazahmu pun tak ada, Akhirnya orang itu tak berani untuk tidak berbicara terus terang, Jawabnya ketakutan, Aku, aku diutus oleh Tio Kiyap Ching Siapakah Tio Kiyap Ching itu dia adalah kunsu dari Toa Tauke, Salah seorang di antara dua orang paling tenar di hadapan Toa Tauke yang seorang lagi siapa? Dia adalah Tihau. Ilmu silatnya jauh lebih hebat berkali-kali lipat daripada Tito si Kepala Baja, Bersama Tio Kiyap Ching merupakan sepasang pembantu yang paling utama dari Toa Tauke, Siapapun tak ada yang berani mengusik mereka, Taukah kau, Kini dia berada di mana Kononia sedang menjalankan tugas di luar kota, Mungkin setengah bulan lagi baru akan kembali ke sini, Bagaimana dengan si Kepala Baja dia mempunyai tiga orang gundik, gundiknya yang nomor tiga paling disayang olehnya, Lagi pula ia selalu suka berjudi bersamanya, Maka seringkali mereka berada di tempat tersebut di mana rumahmu, Tanya akit lagi. Mendengar pertanyaan tersebut, Orang itu menjadi sangat terkejut segera tanyanya, Toa ya, Kenapa kau menanyakan alamat rumahku? Mau apa kau apa yang ku tanyakan kepadamu lebih baik? Jawab sejujurnya, Sebab hanya orang mati yang tak punya alamat rumah dengan muka masam, Terpaksa ia mengakui, Hamba tinggal di Gang Cimakeng, Siapa saja yang berada di rumahmu ada biniku, Anakku termasuk pelayan semuanya berjumlah enam orang, Kalau begitu mulai sekarang akan berubah menjadi delapan orang, Kenapa? Tanya orang itu tidak mengerti, Sebab aku akan mengundangkan dua orang tamu, Untuk berdiam selama dua hari di rumahmu, Bila kau berani membocorkan rahasia tersebut, Maka aku jamin anggota keluargamu pada waktu itu, Akan berubah menjadi tinggal seorang setelah berhenti sejenak, Tambahnya dengan dingin, Hanya tinggal pelayanmu itu malam telah menjelang tiba, Cahaya lampu menyenari batok kepala titau, Kepala baja, Toa Kang yang gundul, Sedemikian mengkilapnya kepala itu seakan-akan sebuah bola yang baru diangkat dari gentong minyak, Semakin mengkilap batok kepalanya, Menandakan semakin gembira hatinya pada waktu itu, Tamu yang berdatangan pada malam ini luar biasa banyaknya, Orang yang ikut berjudi pun luar biasa melimpah ruahnya, Kecuali Seng Bandar tidak terhitung, Maka ia bersama gundiknya nomor tiga ini paling sedikit berhasil menggaet keuntungan sebesar seribu tahil perak lebih, Kartu yang berada di tangannya sekarang adalah 24 berarti berjumlah 6, Sekalipun tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek, Kartu yang lain berada dalam genggaman gundiknya yang nomor tiga, Sem Ihtai, gundik ketiga, Telah melepaskan kerah bajunya, Sehingga kelihatan kulit lehernya yang putih mulus, Dengan sepasang tangannya yang halus dan lentik, Ia memegang selembar kartunya, Kemudian sambil mengerling sekejap ke arahnya, Ia bertanya, Bagaimana apa yang kau butuhkan? Tanya si kepala baja Toa Kang, Amas 6 perak 5 si bangku kecil kontan saja, Si kepala baja Toa Kang merasakan semangatnya berkobar, Ia segera membentak keras, Amas 6 perak 5 si bangku kecil yang amat bagus, Lembaran kartu 4-6nya telah dibanting keras-keras ke atas meja, Berserilah wajah Sem Ihtai, Sambil tertawa cekikikan, Katanya, Memang itulah yang kebutuhan, Monyet jantan ternyata kartu yang berada di tangannya adalah 03, Haaah, 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 Yang kuinginkan juga kasih monyet betina, Sambung si kepala baja sambil tertawa tergelak, Kita memang sepasang sejol yang ideal, 03 dijodohkan, 46 berarti sepasang raja monyet, Berarti pula Cicun Po, Angka paling tinggi, Cicun Po, Makan semua, Teriak si kepala baja Toa Kang dengan suara lantang, Sepasang lengannya segera direntangkan siap menyapu seluruh uang yang berada di atas meja, Tunggu sebentar, Tiba-tiba seseorang berseru dengan suara ketus, Rumah perjudian milik Sem Ihtai selalu terbuka untuk umum, Barang siapa merasa memiliki uang untuk dipertaruhkan, Dia dipersilahkan ikut masuk ke gedung tersebut, Maka manusia dari pelbagai lapisan masyarakat dapat ditemui di sana, Titau si kepala baja Toa Kang bukan seorang manusia yang takut urusan, Selamanya belum pernah pula ada orang yang berani menerbitkan keonaran di situ, Akan tetapi orang yang mengucapkan kata-kata tersebut bukan saja tampak asing sekali, Dia pun bukan mirip seorang yang datang untuk berjudi, Sebab pakaiannya terlalu kotor dan penuh tambalan, Siapapun tak ada yang tahu secara bagaimana ia bisa masuk ke situ, Kontan saja titau si kepala baja Toa Kang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, Kemudian menegur, Barusan, apakah kau yang sedang melepaskan kentut? Walaupun tampangmu kau orang itu sederhana saja, Namun sikapnya amat dingin dan tenang, Jawabnya dengan suara hambar, Aku tidak melepaskan kentut, Aku sedang mengucapkan kata-kata yang adil dan kongtuk kau bilang aku tak boleh makan uang itu, Dengan dasar apa aku tak boleh memakannya dengan dasar apa pula kau hendak makan semua uang tersebut dengan dasar sepasang Raja Monyet ini sayang sekali setelah kartu cadangan itu berada di tanganmu, Sebutannya bukan si Raja Monyet lagi lalu disebut apa? Tanya si kepala baja Toa Kang sambil menahan hawa amarahnya, Namanya Tipet K, Si Raja Babi yang sudah dicukur kelimis batok kepalanya, Hayo bayar ganti rugi paras muka si kepala baja Toa Kang kontan saja berubah hebat, Paras muka setiap orang juga ikut berubah, Semua orang dapat melihat bahwa tujuan dari kedatangan orang itu adalah mencari gara-gara, Siapakah yang mempunyai nyali sebesar ini? Siapakah yang begitu berani mencari gara-gara dengan Titoto aku? Serentak semua bergundalnya melompat bangun sambil mementak dengan penuh kegusaran, Kau bajingan cilik, telur busuk kecil, Siapa namamu? Datang dari mana aku bernama Akit, Akit yang tak berverguna seketika itu juga semua suara yang memenuhi ruangan berhenti serentak, Tentu saja saudara-saudara yang berada di kota pernah mendengar nama dari Akit. Tiba-tiba Titoto A Kang tertawa dingin, Lalu ejeknya, Heeh, 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 bagus, bagus sekali, Tak kusangka kasih bajangan cilik betul-betul bernyali dan berani mengantarkan diri sendiri, Aku hanya ingin menyaksikan saja menyaksikan apa, Apakah betul kalau kepalamu lebih keras daripada baja murni si kepala baja Toa Kang segera tertawa terbahak-bahak, Haah, 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 bagus, Akanku suruh sepasang matamu menjadi melek lebar, katanya. Selembar batu marmer besar yang digunakan sebagai alas meja segera disodorkan kehadapannya, Ternyata meja yang beratnya paling sedikit ada 7-80 kati itu seakan-akan selembar kertas tipis saja dalam genggamannya. Batu itu ada banyak macam jenisnya, Batu marmer bukan saja merupakan jenis batu yang termahal, Marmer merupakan juga batu yang paling keras, Akan tetapi ia menumbuk batu marmer itu dengan batok kepalanya. Praaak Titik Batu marmer yang tebalnya melebih kue keranjang itu ternyata hancur menjadi berketing-keting setelah kena diterjang batok kepalanya itu. Seolah sebuah bola yang baru diambil dari genangan minyak tanah, Batok kepala itu kelihatan begitu licin dan mengkilap. Bagus, semua begundal dan anak buahnya bertepuk tangan sambil bersorak-sorai. Menanti suara sorak-sorai itu sudah mulai meredah, Pelan-pelan Akit baru berkata, Bagus, bagus, bagus macam tipet K si siluman babi. Waktu itu si kepala baja Toa Kang sedang berbangga hati karena disorak dan dipuji oleh segenap orang yang berada dalam ruangan itu. Betapa geramnya dia setelah mendengar kata-kata hinaan itu, Paras mukanya kontan berubah hebat. Kau bilang apa, jeritnya dengan geram. Aku bilang kau persis seperti tipet K, sebab kecuali babi, siapapun tak akan berbuat sebodoh kau, Menggunakan batok kepala sendiri untuk diadu dengan batu keras lalu apa yang mustiku tumbuk? Menumbuk dirimu, teriak Tito Toa Kang sambil tertawa seram. Tepat sekali baru saja Akit menyelesaikan kata-katanya, Seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya Tito sudah mencengkeram bahunya, Lalu diangkat ke udara seperti mengangkat meja beralas batu marmer tadi. Tito bukan saja kepalanya hebat, tangannya juga hebat, Beberapa macam gerakan tubuhnya itu bukan saja dilakukan dengan kecepatan luar biasa, Ketepatannya juga mengagumkan, dia tahu yang akan ditumbuk olehnya sekarang bukan meja, Melainkan seorang manusia hidup yang mempunyai tangan dan kaki. Oleh sebab itu begitu turun tangan di alantes mencengkeram jalan darah Cian Kenghiat di atas bahu Akit, Agar orang itu tak mampu berkutik, kemudian baru menumbuk dengan kepalanya. Tak seorang manusia pun sanggup menahan terjangan dari batok kepala bajanya, Agaknya Akit yang tak berverguna segera akan berubah menjadi Akit yang tak bernyawa. Sekali lagi semua begundal dan anak buahnya bersorak sambil memuji tiada hentinya. Tapi sorak-sorai mereka kali ini terhenti dengan segera, Sebab Akit sama sekali tidak remuk tertumbuk, Sebaliknya batok kepala Tito Toa Keng yang lebih keras dari baja itu telah dihajar sampai hancur, Hancur dalam sekali pukulan. Perduli siapapun orangnya, Bila jalan darah Cian Kenghiat pada bahunya sudah dicengkeram, Maka serasang tangannya tak mungkin bisa digunakan lagi, Sungguh tak disangka serasang tangan Akit ternyata masih bisa bergerak dengan leluasa. Batok kepala Tito Toa Keng yang sebenarnya tak mempandip pukul dengan martil seberat ribuan katip pun, Kali ini harus menyerah oleh sebuah pukulan telapak tangan yang sangat pelan. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati serta rontaan telah berhenti, Seluruh ruangan seakan-akan tercekam dalam suasana yang tegang dan menyesakan nafas. Tanpa bergerak sedikit pun Jua Akit tetap berdiri di tempat semula, Sepasang biji matanya yang coklat sama sekali tanpa perasaan, Seolah-olah seperti sebuah jurang yang tiada cara dalamnya. Setiap orang sedang memperhatikannya, Setiap orang menggembol senjata di tubuhnya, Akan tetapi tak seorang manusia pun yang berani bergerak dari tempat semula. Akit yang tak berverguna ternyata telah mendatangkan suatu perasaan ngeri dan seram Yang mendirikan bulu Roma bagi semua orang yang tiap hari kerjanya bergelimpangan di ujung golok dan percikan darah manusia ini, Sesungguhnya siapakah orang itu, setelah membunuh orang, Mengapa sikapnya masih setenang itu, Berapa banyak manusia yang pernah dibunuhnya di masa lalu? Apa pula yang sedang dipikirkan dalam hatinya? Ternyata tak seorang pun yang tahu bahwa batinnya waktu itu sedang menjerit, Lagi-lagi aku membunuh orang, Mengapa aku harus membunuh orang lagi? Angin musim gugur mengibarkan kertas penutup jendela. Akhirnya Akit mendongakan kepalanya, Ia baru merasa kalau seorang perempuan sedang berdiri di hadapannya. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik, Seorang perempuan cantik yang membawa daya pikat serta daya persona yang membawa daya pikat serta daya persona yang cukup menggetarkan perasaan siapapun. Ia tahu, perempuan itu pastilah gundik nomor tiga dari Titau Toa Keng. Begitu dekat ia berdiri di hadapannya, Begitu lama ia menatap wajahnya di balik sorot matanya yang jelis terlintas suatu perasaan yang aneh sekali, Perasaan itu bukan kesedihan, Bukan pula perasaan benci dan dendam, Tapi lebih mendekati rasa kaget, Tercengang dan bimbang. Secara diam-diam semua orang yang berada dalam ruangan itu telah mengundurkan diri dan kabur terbirik-birit. Kini tinggal ia seorang yang belum angkat kaki dari sana. Aku telah membunuh laki-lakimu, Kata Akit kemudian dengan suara dingin dan kaku. Aku tahu. Sekalipun kau tidak membunuhnya, Cepat atau lambat pada suatu ketika dia pasti akan mati pula di tangan orang lain. Suara perempuan itu amat datar, Tenang bahkan mendekati keketusan, Kembali katanya. Manusia macam dia, Semenjak dilahirkan sudah ditakdirkan sebagai seorang pemburu nyawa manusia. Mungkin saja aku akan membunuh pula dirimu, Sebetulnya sejak tadi kau harus pergi dari sini, Kata Akit pula. Tidak, Bukan aku yang harus pergi, Tapi kaulah yang mesti angkat kaki dengan segera dari sini. Akit tertawa dingin. Tapi Sam Ihtai berkata lagi, Setelah kau bunuh si kepala baja, Tuh atau kata akan melepaskan dirimu. Dengan begitu saja aku memang sedang menunggu dirinya, Selah Akit dengan cepat. Sam Ihtai kembali menatap wajahnya tajam-tajam, Mimik wajahnya berubah makin aneh dan makin istimewa, Tiba-tiba katanya, Aku kenal denganmu, Dahulu aku pasti sudah pernah berjumpa denganmu, Kau pasti telah salah melihat orang. Tidak, Aku tak berakal salah melihat dengan nada yang meyakinkan, Perempuan itu berkata lebih jauh, Aku adalah seorang pelacur, Sejak berusia 14 tahun sudah mulai menjadi pelacur, Entah berapa ratus ribu lelaki yang pernah kujumpai, Tapi tidak banyak lelaki-lelaki macam kau yang pernah kujumpai. Tiba-tiba sorot. Mata Akit pun memancarkan suatu pergolakan emosi yang aneh sekali, Pelan-pelan ia memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari ruangan itu. Memandang bayangan punggungnya, Tiba-tiba mencorong sinar terang dari balik matus M. Ihtai, Teriaknya keras-keras, Aku sudah teringat, Aku sudah teringat, Kau adalah, Perkataan itu tak sempat diselesaikan. Sebak Akit secepat kilat telah memutar badan, Menyumbat bibirnya dan memeluk pinggangnya erat-erat. Ia tak ingin membunuh perempuan ini, Tapi mulutnya harus segera disumbat. Ia tidak mengijankan siapapun mengetahui rahasia pribadinya. Cahaya lampu dalam kamar tidur amat lembut dan sejuk. Ia melemparkan tubuhnya ke atas pembaringan dan dia, Perempuan, Berbaring sambil menatap ke arahnya, Sepasang matanya telah berkaca-kaca, Lalu ujarnya dengan sedih, Mengapa kau berubah menjadi begini? Mengapa begitu banyak perubahan yang kau alami? Sebab setiap orang pasti sedang berubah, Jawab Akit. Tapi perubahan apapun yang kau alami, Aku masih dapat mengenali dirimu sambil menahan air matu yang bercucuran. Kembali katanya, Tahukah kau bahwa satu-satunya pria yang benar-benar ku cintai sepanjang hidupku hanya dirimu? Yee-a-a, kau pasti tidak akan tahu, Sebab aku tak lebih hanya salah seorang di antara sekian banyak perempuan yang kau kenali, Apalagi aku tak lebih cuma seorang pelacur yang rendah martabat dan ahlaknya lama sekali akit termenung, Mendadak suaranya berubah menjadi halus dan lembut, Aku pun masih ingat denganmu, Kau bernama Kim Lan Hoa Kim Lan Hoa memandangnya dengan pesona, Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh, Sambil memeluk ke dalam pangkuannya, Ia berseru, Oh-oh-oh-oh, aku puas, aku puas. Asal kau masih teringat selalu akan diriku, Sekalipun harus mati aku pun akan mati dengan mata meram Tapi aku justru berharap agar orang lain dapat melupakan diriku Perempuan itu memeluk tubuhnya semakin kencang, Seperti anak sungai air matanya jatuh bercucuran. Aku tahu, aku pasti akan menuruti perkataanmu, Rahasiamu tak akan kukatakan kepada siapapun, Sekalipun harus mati, Rahasiamu tak akan kukatakan kepada orang lain. Sepanjang hidupnya, Toh atau kemempunyai tiga macam benda yang merupakan kebanggaannya, Salah satu di antaranya adalah sebuah pembaringan terbesar di dunia ini. Bukan paling besar saja, Pembaringan itu pun paling istimewa dan paling megah, Kemanapun kau pergi, Jangan harap bisa ditemui pembaringan kedua kecuali itu. Ini bukan mengibul, Sekarang masih tengah hari, Toh atau kemasih berbaring di atas pembaringan, Sembilan orang gundiknya yang paling disayangi menemaninya di atas pembaringan. Pelan-pelan seorang dayang munculkan diri dalam ruangan, Lalu dengan napas agak tersengal ia berbisik, Kata Hoa Sian Seng, Dia ada urusan penting yang harus disampaikan kepada loya, Toh atau keingin duduk, Tapi akhirnya berbaring lagi. Suruh dia masuk, Katanya kemudian. Tapi gundik-gundinya segera memprotes. Tapi keadaan kami setengah bugil, Mana bolehkah suruh pria lain masuk ke marito atau ke tersenyum? Kalau cuma pria ini sih tak menjadi soal kenapa, Ada yang bertanya. Sebab bagiku dia jauh lebih berguna daripada kalian bersembilan digabungkan menjadi satu sekalipun semalaman bergadang, Wajah Tio Kiyap Ching masih tampak cerah dan bersinar, Seakan-akan sama sekali tidak lelah. Toh atau ke seringkali memuji akan kehebatan tenaga serta semangatnya, Ibaratnya sebuah mesin tenun, Asal toh atau keminta berjalan, Dia tak akan berhenti. Ia berdiri di depan pembaringan toh atau ke dengan kepala tertunduk, Sinar matanya tidak liar, Meski ada sembilan orang perempuan cantik setengah bugil berada di hadapannya, Namun baginya perempuan-perempuan itu seakan-akan patung-patung arca yang sama sekali tiada harganya. Terhadap soal ini, toh atau ke pun merasa puas sekali. Ia mempersilahkan Tio Kiyap Ching untuk duduk, Kemudian baru bertanya, Kau bilang ada urusan penting hendak disampaikan kepadaku, Urusan penting apakah itu sekalipun baru saja duduk Tio Kiyap Ching segera bangkit kembali sambil menundukkan kepalanya. Akit telah menemukan matu-matu yang ku siapkan di sekitar sana, Ia telah kabur bersama Biao Cuka Kak Beradik dengan kepala yang tertunduk lebih rendah. Ia melanjutkan, akulah yang teledor, akulah yang gegabah, Aku sudah menilai terlampau rendah akit yang tak berverguna itu, Silahkan toh atau kemenjatuhkan hukuman berat atas keteledoranku ini. Mula-mula ia menjelaskan dulu duduknya persoalan dengan kata-kata paling singkat dan sederhana, Kemudian segera mengakui akan kesalahan sendiri serta mohon dijatuhi hukuman, Beginilah kera kerjanya yang selalu disiplin, Ia tak pernah menutupi kesalahan sendiri, Lebih-lebih tak pernah menghindari segala pertanggungan jawabnya. Toh atau ke paling suka dengan sikapnya yang bertanggung jawab serta jujur itu, Maka walaupun keningnya berkerut, ucapannya sedikit pun tidak keras. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, Duduklah lebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh baik setelah ia duduk, Toh atau ke baru bertanya lagi, Peristiwa ini kapan terjadinya kemarin malam sekitar jam 11 sampai jam 12 hingga kini, Apakah kau masih belum berhasil menemukan mereka? Jejak akit sudah berhasil kami ketahui, Tapi Biao Cukakak beradik seakan-akan lenyap dengan begitu saja, Sampai sekarang jejaknya belum kita temukan akit berada di mana selalu berada dalam kamarnya, Sam Ihtai dari Tolakeng Parasmuka atau atau ke berubah membesi, Katanya cepat, kau maksudkan si kepala bajatlah, Ya kapan ia ke situ tak lama setelah lewat tengah malam paras muka atau atau ke berubah semakin tak sedap dipandang, Katanya kemudian, dalam setengah jam saja ia berhasil menyembunyikan Biao Cuk Hengte Dua orang manusia hidup secara begitu rahasia, Mengapa kalian dengan waktu semalaman suntuk masih juga tidak berhasil menemukannya? Tio Kiap Ching kembali bangkit berdiri sambil menundukkan kepalanya, Tidak terlalu banyak tempat yang bisa digunakan sebagai tempat persembunyian kedua orang bersaudara itu di kota ini, Aku telah mengirim orang untuk memeriksa setiap pelosok tempat yang kemungkinan besar bisa digunakan sebagai tempat persembunyian, Tapi tak seorang pun yang berhasil menemukan kedua orang itu toh atau ke segera tertawa dingin, Tidak ada hentinya, Heeeh, 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 sungguh tak kusangka kalian pun tak mampu untuk menandingi si akit yang tak berverguna Tio Kiap Ching tak berani bersuara, Kali ini toh atau kepun tidak mempersilahkan kepadanya untuk duduk kembali, Lewat lama sekali pelan-pelan ia baru bertanya, Benarkah si kepala baja mampus di tangannya menurut cerita orang yang menyaksikan sendiri jalannya peristiwa itu, Hanya dalam sekali pukulan saja batok kepala si kepala baja yang kuat dan keras itu telah hancur berkeping-keping sekali lagi paras muka atau atau keberubah hebat, Berhasil kalian mengetahui ilmu silat aliran manakah yang dipergunakannya tidak kemudian tambahnya lagi, Justru karena tak ada orang yang mengetahui asal-usul ilmu silatnya, Hal ini semakin membuktikan bahwa orang itu pasti mempunyai asal-usul yang besar sekali, Belakangan ini adakah seorang jago lihai dalam dunia persilatan yang tiba-tiba melenyapkan dirinya tentang soal ini Aku pun telah mengadakan penyelidikan, Di antara setian banyak jago persilatan, Hanya Tai Tu, Pembegal Ulung, Tio Tok Heng, Tian Satseng, Bintang Langit Pembunuh, Cian Gong serta Yan Capsa yang tiba-tiba lenyap dari peredaran dunia kembali Tio Tok Heng atau kemengernyitkan alis matanya, Sudah barang tentu ia pernah mendengar juga nama-nama dari ketiga orang itu. Sementara ia masih merenung, Tio Tok Heng telah berkata lagi, Akan tetapi bila kita bandingkan perawakan, Tampang wajah serta usia mereka bertiga, Ternyata tak sedikitpun yang mirip dengan tampang wajah serta perawakan Akit kontan saja tuh atau ketertawa dingin. Heeeeh, 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 Masa orang itu datang dari langit? Atau tumbuh dari tanah tiba-tiba ia mengepal sepasang tinjunya Dan dihantamkan keras-keras di atas meja kecil di ujung pembaringan, Lalu katanya dengan suara menyeramkan, Perduli dari manapun asalnya, Tangkap dulu orang itu, Baru berbicara kemudian, Sebab bila orang sudah mati, Maka ia tak perlu diketahui asal-usulnya lagi benar Perduli dengan care apapun, Perduli berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, Aku menginginkan selembar jiwanya itu Baik perintah dari tol atau kebiasanya akan segera dilaksanakan tanpa membantah, Akan tetapi kali ini Tio Kyap Ching tidak beranjak, Ia tetap berdiri di tempat semula. Gejala semacam ini belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Dengan Gusarto atau Kelantes menegur, Apakah kau masih ada perkataan lain yang hendak diucapkan Tio Kyap Ching masih agak ragu-ragu, Tapi akhirnya sambil memberanikan diri katanya, Meskipun dia hanya seorang diri, Meskipun tidak sulit bila kita menginginkan jiwanya, Tapi korban di pihak kita pasti akan parah sekali, Aku rasa Kari ini sedikit kurang berharga lantas menurut maksudmu orang itu ibaratnya sebilah golok yang telah diloloskan dari sarungnya, Tergantung di tangan siapakah golok tersebut tergenggam. Oha, maksudmu kau minta aku membeli golok tersebut untuk kepentingan kita? Ia bersedia menjual nyawa untuk Biao Chu bersaudara, Manusia macam itu karena dia merasa pernah berhutang budi kepada mereka, Sebaliknya jika Tio atau Kepun bersedia memberi sedikit kebaikan kepadanya, Siapa tahu kalau dia pun bersedia menjual nyawanya untuk Tio atau Keto atau Ketermenung dan berpikir sesaat lamanya, Pelan-pelan paras mukanya berubah menjadi lebih lembut dan kalem, Katanya kemudian, menurutmu, sanggupkah kita membelinya setiap orang mempunyai harga yang berbeda-beda, Paling sedikit kita harus pergi mencobanya lebih dahulu pergi mencobanya ya, Aku ingin pergi ke sana sendiri untuk melihat keadaan, Sahut Tio Kiyap Ching sambil membungkukan badan memberi hormat, Kau toh sudah tahu bahwa dia adalah sebilah golok yang telah lolos dari sarungnya, Siapa tahu hanya sedikit terbentur saja darahmu akan bercucuran, Apa gunanya kau mesti menyerempet bahaya sekujur badanku dari atas sampai bawah adalah menjadi milik Tio atau Ketermenung, Apa artinya beberapa tetes darah bagiku tiba-tiba Tio atau Ketermenung melompat turun dari pembaringannya dan menggenggam merata-rata tangannya, Aku tidak berputera dan kaulah puteraku, kau harus berhati-hati dalam tugas ini, katanya, Tio Kiyap Ching menundukkan kepalanya seakan-akan air mata bercucuran dari kelopak matanya, Jangankan dia, orang yang berada di sekeliling sana pun ikut terharu oleh adegan tersebut, Menunggu ia telah mengundurkan diri, Tio atau kebaru menghembuskan napas panjang-panjang, Kepada para gundiknya ia berkata, Sekarang tentunya kalian sudah mengetahui bukan, Bagiku dia jauh lebih berharga daripada kalian bersembilan digabungkan menjadi satu seorang perempuan yang bertahilalat di ujung bibirnya, Tiba-tiba menyela dengan genit, Aku hanya sempat mengetahui satu hal-hal yang mana sesungguhnya dia jauh lebih pandai menjilat pantat Daripada kami bersembilan digabungkan menjadi satu mendengar ucapan tersebut, Tio atau ketertawa terbahak-bahak, Ha-a-ah, 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 bagus sekali perkataanmu itu, Bagus sekali perkataanmu itu mendadak ia menghentikan gelak tertawanya, Perempuan itu ditatapnya lekat-lekat, Kemudian bertanya, Seandainya ku suruh kau lakukan suatu pekerjaan, Bersediakah kau untuk melaksanakannya? Menggunakan kesempatan itu perempuan tadi mulai merayu dan menjeratnya seperti seekor ular Pekerjaan apa yang harus ku lakukan? Bisiknya lirih Sejak malam ini, Aku minta kau menemani-nya tidur, Kata Tio atau ke dengan dingin Akit masih tidur Ia terlalu lelah, Ia membutuhkan tidur yang nyenyak, Sebab banyak pekerjaan yang sedang menanti untuk diakerjakan, Dan tenaga badannya harus dipulihkan kembali secepatnya Ketika ia mendusin dari tidurnya, Kim Lan Hoa masih berbaring di sisinya, Dengan metel, Terpentang lebar, Ia sedang mengawasi kearahnya, Mengawasi dengan tatapan metel yang lembut dan penuh perasaan cinta, Akit kembali memejamkan matanya Adakah seseorang yang datang kemari semalaman kemarin? Ia bertanya Tidak ada akit merasakan seluruh otot badannya mengendor, Tapi perasaannya justru makin mengencang Ia tahu sesaat menjelang tibanya badai angin dan hujan yang deras, Biasanya suasana ketika itu paling sepi dan sumpek, Seperti juga sesaat menjelang tibanya fajar, Biasanya merupakan waktu yang paling gelap Perubahan apakah yang kemudian bakal terjadi? Akibat apa yang pada akhirnya bakal dijumpai? Ia sama sekali tidak tahu Ia cuma tahu bahwa persoalan itu telah membelanggu dirinya, Ia tak mungkin dapat lepas tangan lagi Ya, andai kata dia lepas tangan, Makalobiao Chu, si boneka dan Kim Lan Hoa segera akan mati mengenaskan Yang paling penting adalah dia juga tahu bahwa dalam kota masih terdapat banyak manusia macam mereka, Menantikan bantuannya di tepi liang api neraka yang membara Dari luar ruangan tiba-tiba terdengar suara langkah manusia Langkah manusia itu sangat berat, Seakan-akan sengaja dibuat agar kedengaran orang, Kemudian akib pun mendengar ada orang sedang berbatu keringan Ia menunggu orang itu masuk ke dalam, Lama sekali ia menanti, Tapi suasana di luar sana justru sebaliknya, Malah menjadi hening dan tak kedengaran sedikitpun suara Paras muka Kim Lan Hoa pucat dia sebagaikan kertas, Dia tak bisa menebak manusia macam apakah di luar sana, Tapi bila ditinjau dari keberaniannya untuk menghadapi seseorang yang mampu menghancurkan kepala si kepala baja dalam sekali pukulan, Dapat diketahui bahwa orang itu pasti bukan manusia sembarangan Akib menepuk-nepuk baunya lalu pelan-pelan bangkit berdiri dan mengenakan pakaian Ia telah merasakan bahwa orang yang sedang menunggunya di luar itu pasti seseorang yang paling susah dihadapi Jenazah si kepala baja telah diangkut pergi, Akan tetapi kartu Cicun Po terakhir yang dipegangnya masih tertinggal di meja Tiok Yap Ching duduk di tepi meja itu sambil membelai kartu-kartu tersebut dengan jari tangannya, Kemudian sambil tersenyum ia berkata, Konon kesempatan seseorang untuk mendapatkan kartu semacam ini hanya sepersepuluh laksa bagian, Atau maksudnya sekalipun kau bertaruh PQ selama 50 tahun dan tiap hari bertaruh terus-menerus, Kesempatan untuk peroleh kartu semacam ini pun paling bantar tak akan melebih 30 kali Ia bukan bergumam seorang diri, Ia tahu akit telah berjalan keluar dan sedang mengawasinya dengan tenang, Sambil tersenyum ia berpaling, Lalu ujarnya lagi, Oleh karena itu barang siapa berhasil mendapatkan kartu semacam ini, Nasibnya pasti mujur sekali sayang orang yang mendapatkan kartu tersebut semalam mempunyai nasib yang kurang mujur, Sambung akit Tiok Yap Ching menghela nafas panjang Apa yang telah kau ucapkan sesungguhnya merupakan kata-kata yang ingin kukatakan pula, Perubahan nasib seseorang dapat terjadi dalam sekejap mata, Siapakah yang mampu menjaga terus nasib mujurnya sendiri Ia mendungakan kepalanya menatap wajah akit, Kemudian pelan-pelan berkata lagi, Oleh karena itu jika seseorang telah memperoleh kesempatan, Dia harus baik-baik menggunakan kesempatan tersebut Dan jangan membuangnya dengan begitu saja Apalagi yang ingin kau katakan, Kata akit kemudian tenang, Kesempatan baik untuk saudara, Kini telah datang kesempatan Dan macam apakah itu apa yang dicari seorang manusia setelah berjuang dan bergumul dengan nasib sepanjang hidupnya? Aku rasa yang dicari tak lebih hanya nama serta kedudukan ia tersenyum, Setelah berhenti sejenak, Sambungnya, Kini saudara telah menemukan kesempatan semacam itu, Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang patut diberi selamat dan patut digerangkan akit menatapnya tajam-tajam, Seakan-akan paku yang memantek di atas dinding tembok, Tiba-tiba tegurnya, Kau kah yang bernama Tiok Yap Ching? Tiok Yap Ching masih saja tersenyum, Aku siap bernama Yap Ching Tiok, Tapi orang lain lebih suka memanggilku sebagai Tiok Yap Ching Ia masih juga tersenyum, Malah senyuman tersebut kelihatan aneh sekali, Apakah to atau ke yang suruh kau datang kemari, Kembali akit menegur pelan, Tiok Yap Ching mengaku, Kalau begitu aku pun ingin memberitahukan satu persoalan kepadamu, Ujar akit lebih jauh, Persoalan apakah itu kadang kalap perjuangan seseorang melawan kehidupan bukan lantaran ingin mendapatkan nama serta kedudukan kecuali kedua macam itu, Apapula yang bisa dicari manusia kehidupan bebas-kehidupan bebas, Ulang Tiok Yap Ching Ia benar-benar tidak mengerti makna dari dua patah kata tersebut, Kembali ia bertanya, Sesungguhnya apa yang kau harapkan aku menginginkan setiap orang dapat melewatkan penghidupannya menurut pikiran dan selera masing-masing secara bebas dan leluasa, Ia tahu Tiok Yap Ching lebih-lebih tak akan memahami makna dari perkataannya itu, Maka ia menjelaskan lagi, Meskipun ada sementara orang lebih suka menjual diri, Tapi ada pula sementara orang yang lebih suka hidup miskin dan menderita daripada menurunkan moral hidupnya sendiri, Karena bagi anggapan mereka selama dirinya masih bisa hidup dengan hati tentram, Sekalipun sedikit menderita juga tidak menjadi soal benarkah di dunia yang lebar ini terdapat manusia semacam itu, Banyak sahabatku adalah manusia semacam ini, Masih ada pula banyak orang lain yang begini juga, Sayang kalian justru tidak memperbolahkan mereka melewatkan penghidupan menurut selera serta keinginan mereka sendiri, Maka, maka kenapa, Tukas Tiok Yap Ching? Maka bila kalian menginginkan aku pergi dari sini, Hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi apa syaratmu itu asal kalian melepaskan orang-orang itu, Maka aku pun akan melepaskan kalian, Asal to atau kemenyanggupi sendiri permintaanku ini dan berjanji tak akan memaksa siapapun untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak diinginkan, Aku pun segera angkat kaki dari sini, Apakah kau bersikeras menginginkan to atau kemenyanggupi sendiri permintaanmu itu ya? Sepuluh laksatahil perak tak dapat merubah jalan pikiranmu itu tidak dapat? Tukas Tiok Yap Ching mempertimbangkan sebentar musul itu, Kemudian pelan-pelan ia bertanya, Jadi kau benar-benar ingin bertemu dengan to atau keakit manggut-manggut? Tanda membenarkan. Hari ini juga aku ingin bertemu dengannya. Tuk Yap Ching menatapnya sekejap kemudian bertanya, Kau ingin bertemu dengannya di mana terserah di manapun ia menghendaki bagaimana kalau di gedungnya hantau anai-nai di sana pun boleh juga bagaimana kalau pertemuan itu diselenggarakan pada saat malam, Malam nanti baik Tiok Yap Ching segera bangkit berdiri dan siap meninggalkan tempat itu, Tapi sebelum beranjak, tiba-tiba dengan sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, Ia bertanya, Oh yaa, aku belum sempat menanyakan namamu, dapatkah kau memberitahukannya aku bernama Akit? Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan lagi, Akit yang tak berverguna memang hingga bayangan punggung Tiok Yap Ching lenyap dari pandangan mata, Akit kembali menundukkan kepalanya memandang kartu Cik Chun Po tersebut sambil termenung. Lama sekali ia termenung dengan mulut membungkam, Ia sedang mengingat kembali perkataan dari Tiok Yap Ching itu serta mencoba untuk mengupasnya satu demi satu, Kesempatan baik telah datang, Kesempatan semacam ini harus baik-baik dipergunakan dan tak boleh dilepaskan dengan begitu saja, Tapi kesempatan macam apakah yang telah mereka berikan kepadanya itu? Ia tidak berpikir lebih lanjut. Ya, ia tidak meneruskan kembali pemikirannya karena secara tiba-tiba teringat olehnya akan suatu peristiwa yang mengerikan. Menanti ia menyerbu masuk ke dalam kamar, Kim Lan Hoa telah lenyap tak berbekas. Bab 8. Siapakah Hakit? Toa Tau keduduk di atas kursinya yang besar dan lebar dengan amat santai, Memandang Tiok Yap Ching yang berdiri di hadapannya, Tiba-tiba timbul perasaan salah dan minta maaf dalam hati kecilnya. Sudah enam tahun ia bekerja baginya, Pekerjaannya selalu paling beres dan sengsara dari siapapun, Tapi kenikmatan hidup yang berhasil dicicipinya justru jauh lebih sedikit dari orang lain. Sekarang bukan saja semalam suntuk ia bergadang, Setitik air dan sebutir nasi pun belum masuk ke dalam perutnya, Namun ia masih mampu melakukan tugasnya untuk Toa Tau ketanpa menunjukkan sikap lelah atau mengantuk barang sedikit pun jua, Seakan-akan asal Toa Tau kesuka dengan pekerjaannya, Hal ini sudah merupakan suatu kebanggaan serta kepuasan baginya, Pada zaman sekarang, makin sedikit memang menjumpai manusia yang bekerja begitu giat dan tekun serta begitu setia kepada majikannya. Toa Tau ke menghela nafas di hati kecilnya, Lama kemudian ia baru bertanya dengan suara lirih, Kau telah berjumpa dengan akit tiok yapcing manggut-manggut. Orang itu benar-benar adalah sebilah golok yang telah diloloskan dari sarungnya, bahkan sebilah golok cepat. Kau berhasil membelinya untuk kita sekarang belum berhasil apakah lantaran harga yang dimintanya terlampau tinggi. Aku telah membawa sepuluh laksa tahil perak untuknya, Tapi setelah kujumpainya, aku segera tahu bahwa sepuluh kali lipat uang yang kubawa pun tak ada gunanya. Kenapa sewaktu aku ke sana, di atas meja masih bertumpukan uang-uang perak, Bukan saja ia tidak menyentuh uang-uang tersebut, Bahkan memandang sekejap pun tidak untuk mencegah Tau atau ketidak mengerti, Kembali ia menambahkan, Sebenarnya ia sudah sedemikian miskinnya sehingga uang untuk membeli makanan pun tak punya, Tapi dalam keadaan demikian Tau ia masih tidak memandang sekejap pun ke arah uang perak sebanyak itu. Dari sini dapat diketahui bahwa yang diinginkan olehnya bukanlah benda-benda tersebut, Lantas apa yang dia inginkan, tanya Tau atau keingin Tau. Dia hanya mempunyai satu permintaan, Ia minta agar kita membiarkan setiap orang melakukan penghidupannya sesuai dengan selera serta keinginan masing-masing. Apa maksud perkataannya itu? Maksudnya ia minta agar kita lepas tangan dan menghentikan semua kegiatan dagang yang sedang kita lakukan sekarang ini. Paras muka atau atau ke segera berubah membesi. Tio Kyaap Ching kembali berkata, Selain daripada itu dia pun berharap bisa berjumpa muka dengan Tau atau ke, Ia minta Tau atau ke menyanggupi sendiri syarat yang dimintanya itu Bagaimana jawabanmu aku telah membuatkan perjanjian untuk Tau atau ke malam Nanti kita bertemu dengannya di gedung hontoanai Naihawa amarah segera terpancar keluar dari balik sorot matanya, Dengan dingin dia menegur, Semenjak kapan kau telah berhak mengambilkan keputusan bagiku? Tak seorang pun yang berhak mengambil keputusan bagi Tau atau ke, Jawab Tio Kyaap Ching cepat-cepat sambil menundukkan kepalanya. Dan kau aku tidak lebih hanya mewakili Tau atau ke untuk membuatkan sebuah tali jeratan Agar ia menghantarkan tengkutnya sendiri ke dalam lubang jeratan tersebut Tau atau ke membenarkan kembali gaya duduknya di kursi, Wajahnya tampak jauh lebih lembut dan tenang. Sewaktu aku bercakap-cakap dengannya di luar, Tiba-tiba aku temukan suatu kejadian aneh, Kata Tio Kyaap Ching lebih jauh. Kejadian apakah itu ku temukan? Gundi ketiga dari Tia Tau sedang mengintip keluar ruangan dari celah-celah pintu, Lagi pula ia selalu mengawasinya dengan wajah yang tegang dan penuh Aperasaan khawatir Tia Tau mendapatkan perempuan itu dari mana? Tanya Tau atau ke sambil menggenggam kencang-kencang sepasang kepalanya. Perempuan itu bernama Kim Lan Ho A, Dulu adalah seorang pelacur kenamaan di sekitar Ho A yang, Banyak sekali jago persilatan kenamaan yang menjadi tamu kehormatan dalam ranjangnya mencorong sinar tajam dari balik matu, Tau atau ke, Katanya dengan segera, Maksudmu dahulu dia pasti kenal dengan akhid yang tak berverguna itu, Bukan cuma kenal, mereka pasti mempunyai hubungan yang akrab sekali. Hubungan istimewa oleh sebab itu dia pasti mengetahui tentang asal-usul akhid ya, Pasti. Tau atau ke kembali menatapnya tajam-tajam. Sekarang tentunya ia sudah tidak berada di tempat akhid sana, Bukan, Tanyanya. Ya, Sekarang ia tidak berada di sana, Tau atau ke menghembuskan napas penuh kepuasan. Lalu dia berada di mana? Tanyanya lagi. Di luar bersama Biao Cuka kak berada di sinar matu, Tau atau ke semakin bersinar tajam pekitnya, Dari mana kau berhasil menemukan mereka setiap pelosok kota yang mungkin bisa mereka gunakan sebagai tempat persembunyian telah kugledah semua, Kata Tio Kiyap Ching, Tapi jejak kedua orang itu tetap lenyap tak berbekas, Maka kau pun mulai mencari dari tempat yang paling tak mungkin, Sambung Tau atau ke sambil mengerdipkan matanya. Dari balik sorot matu, Tio Kiyap Ching segera memancarkan keluar rasa kagum dan memuji yang sangat tebal, Katanya, Apa yang dapat kupikirkan, Tentu saja telah berada pula dalam perhitungan Tau atau Kedi, Manakah kau berhasil menemukan mereka berdua salah satu di antara dua orang yang kukirim sebagai matu matu itu bernama Tau A.G.O. Meskipun ia sangat cekatan dan pintar, Sayangnya linya sangat kecil, Lagi pula dia adalah seorang lelaki yang amat menyayangi keluarganya, Hampir sebagian besar ruang yang berhasil diperolehnya selalu dibawa pulang untuk dipakai oleh seluruh keluarganya. Maka kau pun lantas berpendapat, Besar kemungkinan Akit telah mempergunakan titik kelemahannya itu untuk menindas Tau A.G.O. Agar ia mau menerima biau. Cuka kak beradik untuk bersembunyi dalam rumahnya aku hanya berpendapat bahwa dua orang manusia hidup yang begitu besar tak mungkin bakal lenyap tak berbekas seperti uap yang membuyar di angka satu atau ke segera tertawa. Sesungguhnya tindakan yang diambil Akit cukup pintar, Sayang dia tak mengira kalau di tempatku sini pun masih terdapat seseorang yang jauh lebih pintar daripadanya sikap Tio K.Yap Ching semakin merendah dan menghormat. Sambil menundukkan kepalanya lebih rendah, Ia berkata, Aku dapat berhasil karena selamanya tak berani ku lupakan setiap nasihat serta petunjuk yang Tau Atau keberikan kepadaku tiap-tiap harinya gelap tertawa Tau Atau ke semakin gembira, Katanya lagi. Sekarang asal kita dapat mengetahui asal usulnya dari mulut Kim Lan Ho A, Kemudian mempergunakan Biao Cukakak beradik sebagai umpan, Maka masakan ia tidak akan mengantarkan Tengkuk sendiri masuk ke dalam tali jeratan aku hanya khawatir kalau Kim Lan Ho A tak bersedia mengaku terus terang, Kata Tio K.Yap Ching mengemukakan kekhawatirannya. Bukankah dia seorang pelacur, Tanya Tau Atau ke. Benar pernahkah kau jumpai seorang pelacur yang benar-benar setia kepada cintanya terhadap seorang pria? Tidak pernah pernahkah kau jumpai seorang pelacur yang benar-benar tak mau uang dan tak mau nyawanya lagi? Tidak pernah Tau Atau ke segera tertawa terbahak-bahak. Dan aku sendiri pun tidak pernah sambungnya. Sepri itu putih bagaikan salju, bahkan membawa bau harum bunga anggrek yang sedap. Akit merobek kain tersebut dan dibuatnya menjadi kain pembalut untuk membalut luka-luka bacokan di tubuhnya. Dia tahu Tau Atau ke tak akan menerima syarat yang diajukan itu, dia pun tahu malam nanti pasti akan terjadi suatu pertempuran yang amar sengit. Akan tetapi dia tidak ambil peduli. Namun, mau tak mau ia harus memikirkan kembali keselamatan Kim Lan Hoa, aku pasti akan menuruti perkataanmu, sekalipun harus mati, rahasiamu tak akan kuberitahukan kepada siapapun. Meskipun bekas air matu yang ditinggalkan di atas wajahnya telah mengering, tapi suaranya seakan-akan masih berkumandang dari sisi telinganya. Dapatkah dipercaya kata-katanya itu? Seseorang apabila dirinya sendiri pun dapat diperjual belikan, siapakah yang akan percaya bahwa dia rela mati daripada menjual orang lain? Akit mengikat kencang-kencang robekan kain itu di atas dadanya. Dalam hatinya pun muncul simpul mati, beribu-ribu macam simpul mati yang sukar dibebaskan, sebagai ia bukan datang dari langit, tentu saja dia pun mempunyai masa silamnya yang kelabu. Dalam waktu-waktu yang sudah lewat itu dia pernah bersedih hati, ia pernah bergembira, tentu saja dia pun mempunyai perempuan. Ia tidak pernah percaya kepada perempuan macam apapun. Dalam pandangannya perempuan tidak lebih hanya semacam perhiasan, semacam alat pemuas dikala kau membutuhkan mereka, mereka akan bersikap seperti seekor kucing, dengan jinak-jinak merpati masuk ke dalam pelukannya. Tapi dikala ia merasa jemuh, mereka akan dicampakan dengan begitu saja bagaikan sampah. Terhadap masalah ini tak pernah merahasiakan, dia pun tak pernah menyesal, sebab ia selalu beranggapan bahwa ia memang telah ditakdirkan untuk merasakan kenikmatannya seorang perempuan. Bila ada perempuan mencintainya, mencintainya setengah mati, bahkan saking cintanya sampai rela mati dalam pelukannya, maka ia selalu beranggapan bahwa perempuan semacam ini memang pantas hidup sengsara. Oleh sebab itu, apabila sekarang Kim Lan Hoa menghianati dirinya, dia akan menganggap hal tersebut sebagai kesialan buat dirinya. Ia pun sama sekali tidak ambil peduli. Karena ia telah bersiap sedia untuk beradu jiwa. Seorang manusia dengan selembar nyawa, entah manusia macam apapun itu, entah nyawa apakah itu, asal ia sendiri telah bersiap sedia untuk beradu jiwa, maka apalagi yang mesti diperdulikan, tapi benarkah ia sungguh-sungguh tak ambil peduli, benarkah dalam hatinya terdapat suatu keluhan yang tak dapat diutarakan kepada orang lain, benarkah ia pernah menderita suatu luka yang selamanya tak dapat disembuhkan kembali? Siapa yang tahu? Bahkan dia sendiri pun telah lupa, paling sedikit dengan hati yang bersungguh-sungguh dia berharap dapat melupakan kesemuanya itu. Ya, kalau dia sendiri pun telah melupakan kesemuanya itu, siapa lagi yang mengetahminya? Di atas meja terdapat sesuatu mutiara dan sebilah pisau. Di samping meja duduk tiga orang. Toa Tauke, Tiok Yap Ching dan Kim Lan Hoa. Toa Tauke tidak berbicara apa-apa. Bila mana tidak perlu, ia tak pernah bersuara, jika ada orang telah mewakilinya untuk berbicara, buat apa dia mesti buka suara sendiri. Orang yang buka suara lebih dahulu tentu saja Tiok Yap Ching. Suara pembicaraannya selalu lembut dan halus. Untayan mutiara tersebut merupakan mutiara yang paling bagus, bila dikenakan oleh seorang perempuan cantik, tentu saja akan kelihatan bertambah cantik, sekalipun dikenakan oleh seorang perempuan tidak cantik, banyak juga laki-laki yang akan merasa bahwa secara tiba-tiba ia berubah menjadi amat cantik. Aku tahu, kata Kim Lan Hoa. Kau adalah seorang perempuan yang amat cantik, tapi setiap perempuan tentu akan tiba pula saatnya menjadi tua. Aku tahu bagaimanapun cantiknya seorang perempuan dikala usianya sudah tua, dia pasti akan berubah menjadi tidak cantik lagi. Aku tahu setiap perempuan selalu membutuhkan laki-laki, tapi setelah tiba pada saat itu, kau akan merasakan bahwa mutiara selamanya jauh lebih penting dan berharga daripada seorang laki-laki. Aku tahu pelan-pelan Tio Kiyap Ching membelai metap pisau yang tajam, kemudian katanya lagi, benda ini adalah sebilah pisau, sebilah pisau yang dapat dipakai membunuh orang. Aku tahu bagaimanapun cantiknya seorang perempuan, apabila pisau itu sampai menembus luluh hatinya. Maka mutiara tak berguna lagi baginya, laki-laki pun tak berguna pula baginya aku tahu. Kembali Kim Lan Hoa menjawab, jika kau disuruh memilih, maka kau lebih suka ditusuk oleh pisau ini atau lebih suka mengenakan mutiara tersebut? Mutiara Tio Kiyap Ching menatapnya lekat-lekat, lama, lama sekali, pelan-pelan ia baru bertanya lagi, tahukah kau wakit yang tak berverguna itu siapa? Dan bernama siapa? Ia datang dari mana aku tidak tahu. Tio Kiyap Ching tertawa. Pada saat ia mulai tertawa, pisau di tangannya ikut menyambar ke depan dan menyobek pelingap kiri Kim Lan Hoa. Sambaran tersebut bukan cuma gertak sambal belaka, ia tahu hanya kenyataan yang disertai dengan cucuran darah baru benar-benar dapat menimbulkan rasa ngeri dan takut bagi perempuan itu. Betul juga badan Kim Lan Hoa menyusut ke belakang karena ngeri dan takut. Ia telah menyaksikan darahnya yang merah, dia pun menyaksikan pula separuh bagian telinganya yang rontok bersama cucuran darah tersebut bersambung ke jilid tujuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!